Baiklah teman-teman ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai pompa air bertenaga sepeda motor ya Ini adalah sambungan pipa berukuran 7 inci ya Dan ini terlalu besar, kalau teman-teman mau membuat saya sarankan untuk menggunakan pipa yang lebih kecil Agar mesin motor tidak terlalu berat ya Dan ini ada juga parah yang sudah kita bakar dan kita ratakan seperti ini Ini ketebalan 5 mili ya teman-teman ya seperti ini Dan ini sengaja tidak saya bakar akan kita jadikan kipas impeller ya nanti ya Seperti ini teman-teman ya, oke simak terus teman-teman jangan kemana-mana ya Dan sambungan pipa ini terlalu panjang, kita potong dulu ya Terima kasih telah menonton! Baiklah teman-teman kita sudah membuat 4 bagian ya, 4 bagian tutup seperti ini ya Ini ada yang besar ada yang kecil Ini bagian luar dan bagian dalam teman-teman ya Yang bagian dalam lebih kecil dan bagian luar kita buat lebih besar ya Ini untuk impeller-nya agak lebih kecil sedikit ya, 1 cm ya seperti ini Dan ini lebih tebal, seperti ini ya, lebih tebal karena ini jadikan kipas nanti ya Oke simak terus teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah setelah kita lem dan kita pasang seperti ini dan ini adalah sambungan pipa paralon 2 in ya teman-teman Akan kita pasangkan disini sebagai pipa input ya Oke kita papangin nantinya ya Terima kasih telah menonton! Dan ini sudah kita berikan lem dan akan kita pasang ya seperti ini Seperti ini seperti ini setelah kita lem luar dan dalam Jadi perhatikan ya Dan untuk pipa outputnya kita menggunakan 2 inci juga Kita taruh di atas seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Baiklah teman-teman ini dia untuk impellernya sudah kita skrup ya Kita skrup tebus biar dia kuat ya Dan untuk asnya kita menggunakan as sepeda motor Dan dua mur seperti ini Tujuannya untuk menjepit nantinya ya Agar kipasnya enggak muter-muter ya seperti ini ya kita pasangkan dan akan kita ikat biar kuat nantinya dan untuk impeller nya nanti ada sedikit tambahan tapi akan saya tambahkan di akhir video nanti ya seperti ini teman-teman ya akan kita potong dulu bagian belakang ini ya kita potong dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Langsung saja kita lem untuk kita pasangkan ke bagian halconnya Baiklah teman-teman ini dia ya hasil akhir dari pembuatan pompa air bertenaga motor ya menggunakan pipa paralon Untuk video-video pengetesan saya sudah upload di video yang sebelumnya ya Yang sebelumnya saya sudah upload bisa teman-teman cek Seperti ini ya ini bagian belakang Dan semoga ini video ini bisa bermanfaat untuk kita dan rekan-rekan semua Oke terima kasih dan sampai jumpa teman-teman Terima kasih telah menonton